Hai hai, plan-plan netizen seluruh Indonesia dimanapun kamu berada yang kadang komentarnya luar biasa. Ketemu lagi bersama dengan kami di Yeni Channel. Pastinya channel yang sangat informatif dan juga akan menambah pengetahuan Anda. So, kali ini jangan kemana-mana, kita akan membahas topik-topik menarik yang ada di seluruh dunia. Sejumlah fakta menarik di cetak Timnas Indonesia U19 setelah tersingkir dari piala AFF U19 2022. Beberapa diantaranya merupakan sisi positif dari skuad Garuda Muda di ajang tersebut. Seperti diketahui, tim asuhan Shintai Yong itu gagal lolos ke semifinal karena kalah head-to-head dari Vietnam dan Thailand. Kenyataan tersebut cukup mengecewakan mengingat Timnas Indonesia U19 bermain sangat baik di turnamen tersebut. Nah, kali ini kita akan membahas 5 fakta Timnas Indonesia versi Yeni Fakta. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune di channel Yeni Fakta. Karena bersama Yeni Fakta, kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia. Yang pertama, produktif mencetak gol. Timnas Indonesia U19 sangat produktif mencetak gol di babak grup piala AFF U19 2022. Secara total, sebanyak 17 gol berhasil dicetak skuad Garuda Muda ke Gawang lawan. Timnas Indonesia U19 pesta gol ke Gawang Brune dengan skor 7-0 di matchday kedua. Selanjutnya, skuad Garuda Muda mengalahkan Filipina dan Myanmar dengan skor identik 5-1. Sayangnya, pencapaian tersebut tidak membawa tim maju ke babak selanjutnya. Yang kedua, belum pernah kalah. Timnas Indonesia U19 tampil sangat baik di babak grup. Mereka tidak pernah menelan satu pun kekalahan dari 5 penampilannya. Namun demikian, Vietnam dan Thailand juga mengalami hal yang sama. Ketiga tim itu pun akhirnya meraih poin yang sama yakni 11 poin. Dengan demikian, peningkat kelas main grup A ditentukan melalui aturan head-to-head. Skuad Garuda Muda pun harus rela tersingkir karena aturan tersebut. Yang ketiga, Vietnam dan Thailand masih menjadi batu sandungan. Vietnam dan Thailand masih menjadi batu sandungan timnas Indonesia U19 di ajang tersebut. Ketiganya berada dalam satu tim dan saling beradu satu sama lain. Tim asuhan Sintai Yong gagal memanfaatkan peluang dengan baik. Ronaldo Khoacev dan kolega hanya bermain imbang tanpa gol melawan Vietnam dan Thailand. Skor itulah yang menjadi penyebab skuad Garuda Muda gagal melaju ke semifinal. Yang keempat, pemain muda berbakat tanah air curi perhatian publik. Sisi positif yang bisa diambil dari partisipasi timnas Indonesia U19 di turnamen tersebut adalah sejumlah pemain muda berbakat tanah air mencuri perhatian publik. Mereka menjelma menjadi andalan skuad Garuda Muda di ajang tersebut. Misalnya saja, striker Rabani Tasnim Sidik dan kipar Cahya Supriyadi. Keduanya banjir pujian warganet karena performanya yang begitu baik di atas lapangan. Yang kelima, tersingkir karena regulasi. Meskipun pemain sangat baik dan mencetak banyak gol, pada akhirnya timnas Indonesia U19 tersingkir karena regulasi. Piala AFF U19 2022 masih menggunakan aturan hat-to-hat untuk menentukan peringkat di kelasmen. Aturan itu baru berlaku jika dua atau lebih tim meraih poin yang sama. Demikianlah ulasan 5 Fakta Timnas Indonesia versi Yeni Fakta. Semoga ulasan kali ini memberi informasi dan pengetahuan tambahan untuk kita semakin lebih baik. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, share, dan tonton terus channel Yeni Fakta. Karena bersama Yeni Fakta, kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia.